Pemeriksa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai membuat hal yang semula disepelekan, kini mulai dilirik dan dimanfaatkan. Salah satunya adalah pemanfaatan tanaman air untuk aquascape yang semakin digandrungi masyarakat. Selain mampu menghilangkan penat, seni bercocok tanam di air ternyata bisa dijadikan ladang bisnis dalam situasi pandemi seperti saat ini. Sekedar bocoran saja, harga aquascape ini sekitar 600 ribu rupiah. Ada beberapa jenis tanaman air dalam aquascape. Pertama, tanaman yang tampak mengambang di atas air, biasanya hanya terlihat daunyal saja. Yang kedua, tanaman yang separuh badannya di air, separuhnya lagi di permukaan air. Dan yang ketiga adalah jenis tanaman yang tampak terendam di dalam air. Kabit Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyongi, Suryono Bintang Samudera, menyampaikan, jika aquascape ini disukai kaum milenial. Dia tak menyadari jika anak-anak muda ternyata menikmati keindahan aquascape ini. Lebih lanjut, Suryono telah berencana mengadakan lomba kreasi aquascape ini, agar semakin memacu semangat kreatif anak muda. Terutama dalam cintai keindahan alam laut yang diekspresikan dalam miniatur aquascape. Lebih menariknya kita tinggal membranding saja. Kita ingin mengenalkan kepada masyarakat, bahwasannya untuk menyalurkan hobi seperti ini kan memang perlu ada komunitas-komunitas ini. Jadi sebenarnya untuk mengembangkan seperti ini tidak sulit. Dan mungkin ke depan kita akan melakukan pelatihan untuk anak-anak muda membuat, mendesain aquascape yang bagus, yang lebih hidup lagi. Dari Banyangi, Mohd Hussein, National TV, melaporkan.